Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat adik-adik sekalian pelajar SMK Negeri Kedangan yang berbahagia Pada kesempatan pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa Allah Tuhan yang mengesah Atas segala karunianya sehingga pagi ini kita masih berkesempatan untuk memberikan sedikit ilmu kepada adik-adik sekalian Sebelum kita menginjak ke materi tentang antiradikalisme Perkenalkan kami dari Kose Kedangan, Unit Timas Nama saya Pripka Kriswanto, Jabatan Kami Timas Kose Kedangan Dan teman saya Pripka Khoirun, Jabatan sebagai Pabinkan Timas, Desa Sito Tepi Adik-adik sekalian pada pagi hari ini kita akan memberikan penyuluhan tentang antiradikalisme Sebelum kita menginjak ke materi dengan mewabahnya virus COVID-19 Kami dari Kose Kedangan memberikan limbaan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Yang pertama, bila mana kita keluar rumah tetap memakai masker Yang kedua, tetap kita menjaga jarak Yang ketiga, hindari kerumunan Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan Adik-adik sekalian, kita langsung ke materi antiradikalisme Jadi apa itu radikalisme? Radikalisme adalah ancaman gerakan radikalisme dan terorisme Yang semakin marah jaringannya merebak Baik skala nasional maupun internasional Dan meskipun di Indonesia ini sudah banyak kemajuan dalam hal penindakan jaringan terorisme Tetapi ancaman itu tetap selalu ada Radikalisme merupakan indirium daripada terorisme Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendabarkan Suatu perubahan secara total yang bersifat reversional Menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara dasis Melewati kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim Sedangkan definisi tentang radikalisme mempunyai tiga Yang pertama adalah radikal Radikal berasal dari kata radik atau radiki Yang berarti akar dan dapat diartikan sebagai secara menyeluruh Dan bisa-bisa amat keras dan menuntut perubahan dan kemajuan berpikir dan bertindak Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang mengingat perubahan Atau pembaruan sosial politik secara keras atau drastis Definisi ketiga adalah radikalisme agama Secara etimologi atau kebahasaan Radikalisme agama berarti berlebih-lebihan Dalam memahami konsep beragama Atau dalam arti fanatik berubahan Secara termologis radikalisme agama berarti Perilaku keagamaan yang menilai syariah Yang mengambil karakter keras antara dua pihak yang berdiket Sedangkan ciri-ciri radikalisme adalah yang pertama adalah Fanatik terhadap pendapatnya Sampai-sampai pendapat orang lain dianggap salah Yang kedua sikap keras bukan pada tempatnya Dan gampang menanggap kafir atau sesat kepada orang lain Yang ketiga adalah kasar dalam berinteraksi Yang keempat berburu sangka kepada orang lain Yang kelima tidak teliti dalam mengartikan aturan dan hadis Yang terakhir adalah ketahatan mutlak kepada pimpinan atau kelomponya Sedangkan doktrin gerakan radikal Yang pertama adalah menaksukan aturan dan hadis dengan nafsunya sendiri Yang kedua tak kiri atau menanggap di luar komponnya adalah kafir Yang ketiga hakimia Yang keempat jihad, biama, vital atau jihad yang sebenarnya sebagai perang fisik dan angka senjata Dan yang terakhir adalah eror menjadi garusan dengan alasan menggetarkan hati musuh Sedangkan proses radikalisme mempunyai pertahapan Yang pertama adalah pendekatan aderik Pendekatan ini mempunyai dua macam Yang pertama adalah pendekatan secara konfesional Atau face-to-face Yang kedua adalah pendekatan secara media sosial atau online melalui youtube, twitter, facebook, dan lain-lain Setelah itu akan dilakukan produk rutan Yang ketiga setelah produk rutan itu berjalan Hati-hati akan dilaksanakan atau pembayatan Setelah pembayatan selesai akan dilaksanakan dengan pembinaan Pembinaan tentunya ada beberapa macam Baik itu pembinaan secara latihan fisik dan persenjataan Dan yang terakhir adalah setelah itu siap dan akan dilakukan adalah amalia jihad Contohnya adalah pembunuh diri, pembunuhan, penggalangan dana melalui dengan perampokan dan lain-lain Kita ada beberapa contoh kelompok radikalisme aderik Yang spiral atau sudah mendunia adalah ISIS Sejarah ISIS adalah pertama kali berdiri di negara Syria Dengan pembinaan Abu Bakar Al-Badadi Dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam Di bawah namunan Abu Bakar Al-Badadi Adi-hati sekalian untuk ideologi ISIS Dia itu mengikuti ideologi garis keras Al-Qaida yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Salafi yang berlokasi di Irak, Syria dan bagian lain di Syria Adi-hati sekalian dalam perkutan ISIS memanfaatkan media sosial Baik itu yang konfesional maupun media sosial Contoh media konfesional adalah secara face-to-face Atau kelompok itu mendatangi orang ke orang Setelah itu merekrutnya Yang kedua adalah dengan media sosial Contohnya adalah di Facebook, Instagram dan media yang lain ISIS begitu mengakhir merekrut para militan untuk bergabung dengan kelompoknya Menggunakan propaganda, fitnah dan ujaran kebencian Untuk tokoh ISIS yang ada di Indonesia Mungkin ada di sudah tahu Dengan inisial setah ABB Asal Solo, Jawa Tengah Kenapa Indonesia menjadi target daripada ISIS? Yang pertama adalah Penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia Yang kedua sebagai warga masyarakat masih berpaham fanatisme sukit Dan yang ketiga adanya Orpas Radikal yang berideologi sama dengan ISIS Dan keempat adanya WIP yang berjian ke luar negeri Contohnya ke Syria, Iraq Dan terakhir ada banyaknya anak muda yang belajar agama secara instan Contohnya melalui media sosial Kenapa ISIS dilarang di Indonesia? Yang pertama ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila Yang kedua ISIS bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia Yang ketiga Yang ketiga ISIS bertentangan dengan asas BINIKA Tunggalkan Indikasi masuknya ISIS di Indonesia Maksudnya di Kabupaten Malang Tepatnya di Dusun Sengku Desa Datingkulon, Kecapatan Kabupaten Malang Dengan inisial Ustadz R Itu pertama kali ISIS masuk di Kabupaten Adik-adik perlu ketahui juga Beberapa anggota ISIS asal Kabupaten Malang Yang sudah berhasil ditangkap BINIKA Tunggalkan Tersebar di beberapa kecamatan Antara lain di Kecamatan Darul Kedua di Kecamatan Karangkoso Yang ketiga di Kecamatan Singosari Keempat di Kecamatan Tureng Kelima di Kecamatan Irkoido Dan yang terakhir di Kecamatan Sumber Manjung Metan Jadi untuk anggota ISIS yang sudah ditangkap Begitu dekat dengan kita Jadi kita harus lebih waspada hati Ada beberapa upaya penjagaan yang dilakukan pemerintah Dalam mengurangi radicalisme Yang pertama adalah kontra radicalisme Yaitu adalah upaya penanaman nilai-nilai Indonesiaan Serta nilai-nilai non-kecerasan Dalam prosesnya Strategi ini dilakukan melalui pendidikan Baik formal maupun non-formal Dengan mengganteng toko agama Toko pendidikan Toko masyarakat Dan toko adat Atau stakeholder yang lain Dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan Yang kedua adalah E Dengan Geradikalisasi Ini ditunjukkan kepada kelompok Atau simpatisan Pendukung inti dan militan Yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas Tujuannya agar E adalah Kelompok inti atau militan ini Meninggalkan cara-cara kekerasan Dan kerot dalam perjuangan misinya Serta memodernisasi Paham-paham radikal Agar sejarah jalan semangat Kelompok Islam modern Dan toko dengan visi Misi kebangsaan Yang memperkuat NKRI Sedangkan institusi sosial Untuk pencegahan Pertama Yang paling penting Adik-adik Yang adik-adik Tiap hari Kerjakan Atau Beraktifitas Yang pertama adalah Di aktivitas pendidikan Melalui perang Membaga pendidikan Baik guru Purikulum Dalam memperkuat Lawasan kebangsaan Jika moderat Dan toleran Pada generasi muda Yang kedua Adik-adik Adalah Di dalam Luarga Melalui perang Orang tua Dalam Menanamkan cinta Dan kasih sayang Kepada generasi muda Dan menjadikan Korkas sebagai unit Konsultasi dan diskusi Yang ketiga Ini di luar Kedua lati Contohnya Kita mempunyai Komponitas Melalui perang Tata masyarakat Di rumah masyarakat Dalam menciptakan Luar komposit Bagi tersebutnya Budaya perdamaian Dan toleransi Semangat untuk Penjagaan Adik-adik Adik-adik harus Menanamkan sikap Jiwa nasionalisme Dan kecintaan Terhadap NKI Dan yang kedua Perkaya Lawasan keagamaan Yang moderat Terbuka Dan toleran Dan ketiga Adik Selalu Bentengi Keyakinan diri Dengan selalu Kesepada terhadap Provokasi Nasutan Dan polar Teroris Baik di lingkungan Masyarakat Dan Di dunia mayat Atau media sosial Yang keempat Adik-adik selalu Membangun Sejari Dengan komunitas Damai Baik itu Offline Maupun online Untuk menambah Lawasan dan Pengetahuan Adik-adik-adik Yang terakhir Penutupan Tantangan nyata Bagi keutuhan Dan kesatuan Bangsa ini adalah Radikalisme Dan terorisme Adik Terorisme Tidak hanya Menimbulkan Kerujan material Dan nyawa Serta Menciptakan rasa takut Di masyarakat Tetapi terorisme Juga telah Mengoyak keutuhan Berbangsa Dan bernegara Terorisme Telah membuat kita Saling curiga Saling mengusui Dan terorisme Telah mencapai Ikatan persadaraan Dan nilai-nilai Toleransi Yang sejatinya Menjadi Kultur Budaya Bangsa ini Yang kedua Untuk di bahami Adik-adik Bersama Bahwa ancaman Terbesar terorisme Bukan hanya Terletak pada Aspek Serangan fisik Yang mengerikan Tetapi Justru serangat Propaganda Yang serang Masih Menyasar Pemimpinan Dan pandangan Masyarakat Itulah Yang lebih berbahaya Perbedaan Adalah sebuah Tiang penyangga Persatuan Dan persatuan Perbedaan Bukanlah Pengalui Penghalang Persatuan Melaikkan modal Besar Untuk menjadikan Negara ini Sebagai negara Yang besar Dan berjaya Demikian Sedikit Pembelajaran Tentang anti-radikalisme Semoga Adik-adik Sekalian Bisa memetik Hikmat Dari Penyuruan ini Dan semoga Adik-adik Sukses Selalu Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!